Inilah surat Rasul Yaakobus, Pasal 5 Teguran terhadap yang kaya Camkanlah hai orang-orang kaya Inilah saat untuk meratap dan meraung atas segala macam penderitaan yang akan menimpa saudara Karena kekayaan saudara itu sudah mulai membusuk Dan pakaian saudara yang indah-indah mulai menjadi kain-kain tua yang telah dimakan gegat Nilai emas dan perak saudara merosot dengan pesatnya Namun demikian, emas dan perak itu akan menjadi bukti yang memberatkan saudara Dan akan memakan daging saudara seperti api Itulah yang telah saudara simpan untuk diri sendiri dan yang akan saudara terima pada hari penghakiman Sebab dengarlah Dengarlah teriakan pekerja-pekerja ladang yang upahnya telah saudara gelapkan Tangisan mereka itu telah sampai ke telinga Allah, Tuhan semesta alam Hidup saudara di dalam dunia ini telah saudara pergunakan hanya untuk bersenang-senang Serta memuaskan tiap keinginan saudara Dan sekarang hati saudara yang gemuk berlemak itu telah siap untuk dibantai Saudara telah menghukum dan membunuh orang-orang baik yang tidak berdaya mempertahankan diri terhadap saudara Beberapa nasihat Tetapi saudara sekalian yang menunggu Tuhan datang kembali Hendaknya bersabar seperti petani yang menunggu sampai tuayanya masak pada musim panen Ya bersabarlah dan teguhkanlah hati Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Saudara sekalian Janganlah mengerutu tentang orang lain Apakah saudara sendiri sudah bebas dari segala celah Karena tengoklah Hakim yang agung itu sudah diambang pintu Untuk contoh kesabaran dalam penderitaan Pandanglah nabi-nabi Tuhan Kita semua mengetahui bagaimana senangnya mereka itu sekarang Sebab mereka dahulu tetap setia kepadanya Walaupun mereka itu sangat menderita karenanya Ayub adalah contoh dari orang yang dalam kesedihan tetap percaya kepada Tuhan Dari pengalaman-pengalamannya Kita dapat melihat bahwa rencana Tuhan berakhir dengan kebaikan Dan bahwa Tuhan maha pengasih dan penyayang Tetapi yang terpenting dari segala galanya Hai saudara sekalian yang saya kasihi Janganlah bersumpah Baik demi langit maupun demi bumi Atau demi apapun juga Katakan saja ya atau tidak Supaya saudara tidak berbuat dosa Dan terhukum karena sumpah itu Apabila diantara saudara ada yang menderita Hendaklah ia berdoa Dan mereka yang merasa bersyukur Hendaklah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Apabila diantara saudara ada yang sakit Hendaklah ia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat Dan mereka itu hendaknya berdoa untuk dia Serta menuangkan sedikit minyak keatasnya Sambil berseru kepada Tuhan Supaya menyembuhkan dia Maka doa mereka itu Jika dipanjatkan dengan iman Akan mendatangkan kesembuhan Karena Tuhan akan memulihkan kesehatannya Dan jika penyakitnya itu disebabkan oleh Karena suatu dosa Maka Tuhan akan mengampuninya Hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan Dan saling mendoakan Supaya saudara disembuhkan Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar Memiliki kuasa yang besar Dan membawa hasil yang menakjubkan Elia adalah manusia biasa seperti kita Namun demikian Pada waktu ia berdoa dengan tekun Supaya hujan jangan turun Maka hujan tidak turun Selama tiga setengah tahun Kemudian pada waktu ia berdoa lagi Memohon supaya hujan turun Maka turunlah hujan lebat Dan rumput menjadi hijau Dan tanam-tanaman Mulai tumbuh lagi Saudara sekalian yang saya kasihi Jika ada orang yang telah menyimpang jauh dari Allah Dan tidak lagi beriman kepadanya Kemudian seseorang menolong dia Mengenal kembali kebenaran Maka orang yang membawanya kembali kepada Allah Menyelamatkan jiwa yang sesat itu Dari kematian Dan mendatangkan keampunan Bagi dosa-dosanya yang banyak itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!